Intro Ya telat merekam Babara Andek nih Hampir satu bulan tidak ada kabar mengenai pembangunan stasiun Rangkas Bintang Oke saatnya ke Rangkas Rangkas, 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 Rangkas dan Rangkas Satu kata yang sering saya dengar dan pada gak sabaran Saya pun juga apa ya Lama gak Rangkas tuh lupa disana tuh progresnya sekarang sampai mana Ini di luar kondisinya juga sedang turun hujan Di update yang sebulan yang lalu saya sempat ke Rangkas dan kondisinya hujan itu Lumayan mempersulit langkah saya dan moga-moga nanti waktu karalnya tiba Hujannya sudah ada Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun akhir Stasiun Rangkas Bintang Periksa kembali barang bawaan Anda Jangan sampai tertinggal di jalan kereta Terima kasih telah menggunakan jasa kereta komputer Indonesia Kayak buktinya ada paket gas hujan Ada juga yang dikat teratas hujan Terima kasih telah menggunakan jasa kereta komputer Indonesia Masalahnya nanti kalau hujan Ya makin terasa saya gak bisa mengarah ke arah gate untuk kembali dan objek Ada tipu lagi perhentian celah terampai rendingnya kereta Selamat datang Anda dalam prioritas kean di stasiun Selamat datang, Sivino Selamat datang, Sivino Pocil pada hujan, jangan nanti Selamat datang, Sivino Ada jalur yang dipetis Kita masuk jalur 7 Karena jalur rumah sudah tracing Dan di luar masih gerimis Gimana ya Apakah kami bisa mulai seperti dulu? Ternyata... Ujianya udah reda Eh enggak deng, masih gerimis, aduh Kita bisa lihat ini progres untuk pengerjaan rangka baja di peron jalur 5 dan 4 Setinggal sebulan nampaknya di peron 5 dan 4 ini tidak terlalu banyak perubahan Kita jalan di jalur 6, ini tuh harusnya jalur 6 ya Tapi karena dalam keadaan darurat Sementara jalur 6 nya diuruk dulu Tapi nanti bisa dibongkar lagi kok Dan untuk peron bancik ini juga sifatnya sementara saja Di jalur 5, saya akan dibangun kembali di jalur 5 Baru-baru penumpang yang masih diuruk Saya akan dibangun kembali di jalur 5 Jalur 5, jalur 5, sepeda stasiun teras di Tanah Awang Dan sialnya saya tidak bisa melihat pembangunan gedung stasiun rangkas bitung yang sisi selatan Karena kan KRL nya masuk jalur 7 Jalur 5 Jalur 5, jalur 5, jalur 5, jalur 5, jalur 6 Keberangkatan terdekat itu 14.21 Masih ada waktu 9 menit Kalau saya mau langsung cabut Kita lihat dulu deh apakah bisa nyeberang ini kita Atapnya cuma segini aja Tanggung Kesana ke arah jambu baru Untung udah reda Bisa beli air yang kecil 330 ml Rp9.000 Maal banget Gak mano akal Eh sudah kita balik aja deh Disini kita cuma numpang beli air Rp9.000 dapet yang kecil Balik Jangan hujan dulu Jadi tadi Saya menyeberang Itu kondisi jalur 3 dan 4 sudah dibongkar Terus atapnya juga sudah ada yang dibongkar Dan kembali ke arah tanah bang Menggunakan sarana yang sama Jadi Jadi saat jalur 3 dan 4 sudah dibongkar Pengerjaan peron tingginya Pengerjaan peron tingginya Nampaknya belum Selesai Kita akan menuju ke kereta yang depan Kereta kedua Terima kasih 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 Pertama Terima kasih ya kita harus segera sebelum karelnya tiba di jalur timah sepertinya ini untuk peron bancik mengalami sedikit perpanjangan waktu itu kan saya kritik ya karena sebagian besar tidak dapat peron sekarang akhirnya dapat peron bagus biarpun nyisa satu doang gak apa-apa ini berarti untuk SF8 sudah cukup cepet banget ya alur keluar masuk kereta di rangkas pitum ini karena hanya dua jalur yang dipakai untuk KRL makanya begitu ada KRL yang berangkat nanti langsung silih berganti masuknya nah ini dia dulu kan di jalur tujuh kan sebagian besar gak dapat peron sekarang cuma kereta depan sama belakang gak dapat ini sudah bagus sekali ya segini aja untuk update di rangkas pitum jadi tadi kita lihat pas melintas di passenger crossing itu untuk jalur 34 sudah dibongkar penggunaan di jalur tujuh untuk peron banciknya ini ternyata kalau saya bandingkan dengan update sebulan yang lalu ada perpanjangan sehingga yang semula sebagian besar tidak dapat peron menjadi mendapatkan peron meskipun ya masih ada dua kereta gak dapat tapi udah bagus sih sedikit saja yang bisa terlihat untuk pembangunan gedung stasiun rangkas pitung di sisi selatan tertutup KRL yang di jalur nomor 7 dan sebelum meninggalkan stasiun rangkas pitung ini teman-teman tau gak apa yang hilang disini yang posisinya itu menghalangi untuk pengerjaan jalur 9 sekarang sudah hilang sudah dicaput berarti kita coba cek dari balik KRL jalur 7 itu bagaimana pengerjaan jalur 9 nya saya juga baru gak ini pas tadi saya pindah peron ternyata ada yang hilang nah itu dia saya masih ingat banget di sekitar sini ini dulu ada tower ada ada tower yang mana posisinya itu menghalangi pembangunan jalur 9 tapi ternyata sudah robo sejak kapan ini dan jalur 9 nya sudah tersambung yang mantap sekali kita meninggalkan stasiun rangkas pitung jadi sekian untuk update pada kesempatan kali ini jika ada ketorangan atau sesuatu yang kurang berkenan mohon di maafkan semoga ada tidur dan kesempatan saya bisa ke rangkas lagi sepertinya bulan depan jadi jadwal saya ke rangkas ini gak bisa setiap hari setiap minggu itu gak bisa ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati